Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku mau review ke Pulau Pahri nih teman-teman Jadi aku mau bermalam di Pulau Pahri satu malam Nah ini aku berangkatnya itu dari Dermaga Kaliadem Waraangke Nah ini aku sudah berada di Dermaganya Bagus banget nih teman-teman Dermaganya kayak mall Nah ini aku sudah mau naik ke perahunya, ke kapalnya Aku berangkatnya ini dari Kaliadem Naik perahu tradisional teman-teman Nah menuju ke Pulau Pahri itu sekitar 2 jam Di antara ribuan pulau yang ada di Pulau Seribu Ada satu pulau yang menjadi primadona Dan kerap menjadi pilihan wisata Yaitu Pulau Pahri teman-teman Nah ini aku sudah sampai di Pulau Pahri Aku menggunakan jasa private guide di teman-teman Jadi semuanya itu dia yang ngurusin Dari transportasi, penginapan, makan, dan tujuan wisata Jadi semuanya dia yang mengurusin Jadi kita tinggal nurut aja Begitu teman-teman Nah ini aku sudah sampai di penginapan Jadi memang penginapannya itu rumah penduduk yang memang disiapkan untuk penginapan para wisata Teman-teman jadi begitu Nah ini penginapannya nyaman kok ya tempatnya Dan dilengkapin dengan AC Jadi ini 2 kamar Terus 2 kamar pemandu juga Dan ruangan tengah itu full dengan kasur-kasur Jadi cukup nyaman Dan AC-nya juga dingin Sebelum kita ke wisata yang lain Kita makan siang dulu nih Nah makan siangnya Pakai ikan Terus tempe Sayur asem Dan dilengkapi dengan es buah Tidak lupa Nah ini sekarang Kita siap-siap mau Snorkeling teman-teman Jadi snorkelingnya itu Kita menuju ke sana Nah itu kita menggunakan perahu Nah ini kita sudah Bote ini snorkeling pakai perahu kecil Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati kakak berani dong selamat menikmati 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 Nah, di malam ini aku dapat paket, ikan bakar dan sosis bakar itu tidak ditarik bayaran lagi karena termasuk paket wisata. Nah, aku pilih tempat yang di bawah pohon ini teman-teman. Suasananya itu bagus banget. Dan pantai ini itu ramah anak ya. Jadi anak-anak itu kalau mainan air di laut itu aman banget. Dan di malam hari pun anak-anak itu masih bisa mainan pasir. Seperti ini nih, ya meskipun di malam hari anak-anak itu masih bisa mainan bola, ini mainan pasir. Jadi aman banget untuk anak-anak bermain. Untuk lautnya sendiri itu juga aman banget untuk anak-anak bermain. Sekarang kita mau pulang di teman-teman. Jadi aku pulangnya naik kapal yang cepat. Kalau kapal yang cepat ini, itu dermaganya bukan di Kali Adem, tapi di Pantai Marina Ancol. Kalau berangkatnya aku itu dari dermaga Kali Adem, karena menggunakan kapal tradisional. Tapi pulangnya aku menggunakan kapal cepat, dermaganya itu di Pantai Marina Ancol. Nah kapal ini sampai ke Pantai Marina Ancol itu dari Pulau Pari ke Pantai Marina Ancol itu sekitar 60 menit. Sekitar kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!